Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di mengkar channel nah sekarang saya berada di salah satu makam yang tepatnya di lonak Kelurahan Celuk, Kecamatan Tenitiratam, Timur biasanya sih banyak orang yang kesini untuk siarah dan makam yang ada di dalam itu beberapa tapi salah satunya yang di dalam itu yang sering disiarai yaitu Patalona seperti apa makam yang ada di dalam sana tetap ikuti kami di Munkar Channel Nah ketemu lagi ya guys kali ini kami menelusuri makam yang berada di lonak Kelurahan Celuk, Kecamatan Tenitiratam, Timur Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan Menurut info yang kami dapat makam ini adalah Makam Puat Taklonak atau Syekh Ahmad Saleh Sakyatuddin juga disebut dalam manusia jadi di samping saya ini adalah makam Baliau Puat Taklonak di antara beberapa makam disini dia yang paling tinggi tumpukannya tumpukan gerikil yang ada di tengahnya ini dan batu nisannya itu masih memakai atau masih menggunakan batu alam seperti itu Beliau merupakan tokoh yang sangat berjasa pada masa pemerintahan Raja Boneh ke-6 yaitu Laulio Bote'e Makam yang di dalam itu namanya Syekh Ahmad Sakyatuddin pertama datangnya pertama datangnya ini cerita turun-temurun dari kakek-kakek-kakek karena saya lepisan ke-9 dari saya lepisan ke-9 dan saya masih hafal semua lepisan kakek saya saya hafal semua nah cerita kakek-kakek itu bahwa konon ceritanya beliau itu sewaktu dia datang sewaktu dia datang itu kelihatannya di laut itu di laut di luar itu seperti ada kapal besar ayakan sandar sehingga dijemput oleh pasukan kerejaan waktu itu Raja Boneh ke-6 dia Bote'e ya setelah dijemput oleh pasukan kerejaan maka lama-kelamaan itu kapal yang diperkirakan kapal besar diperkirakan sebagai musuh atau orang Belanda dijemput oleh pasukan kerejaan Boneh maka lama-kelamaan dia mengecil lampunya ternyata setelah dekat bukan kapal melainkan perahu lepah-lepah sampah-sampah ternyata setelah mendekat di sekitar di sekitar peledangan ikan sekarang kan disitu ada jembatan titian ke sini setelah terdampar disitu ternyata orang Arab dua orang kemudian ditambah ada anak kecil yang dibawa umur yang dibawa umur itulah itu yang ada di dalam tapi karena dia bukan musuh maka diambil oleh pasukan kerejaan dibawa ke kerejaan boneh setelah dibesarkan istana kerejaan istana kerejaan maka di masa kerejaan itu Raja Boneh ke-6 itu ada dua kerejaan kecil yang selalu berusaha menggulingkan artinya tidak akur dua kerejaan kecil yaitu malajangnya di celuh ada celuh kemudian datu toro ya datu toro itu kan ada dua versi ada yang mengatakan istrinya Raja menurungi di mata ajang ada juga mengatakan istrinya yang malajang di celuh dua kerejaan kecil ini selalu melakukan pembangkangan pembangkangan terhadap mangkau sehingga sering dia diserang seketika dia diserang rata-rata pasukan kerejaan kalah karena strategi itu kan jadi strategi itu sangat penting strategi itu baik di dalam penulisan sejarah seperti kita sering itu sangat penting beliau pernah menjabat sebagai raja atau tidak 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 pernah tidak beliau hanya berperan sebagai apa di sini jadi oke saya kembali tadi kedua kerejaan ini sering melakukan pembangkangan sehingga sering diserang tapi rata-rata dia menangkan pertempuran sehingga hampir habis akal raja bone kenap itu lalu dia memanggil membanggil ahli nujumnya apa namanya supernaturalnya wajo goa lubung gabung gabung setelah duduk bersama maka raja bone bertanya pertanyaannya kata kalau mau di bumbu-bumbu itu pasti lebih panjang pertanyaannya berbicara begini angkaga rilalena tanah bone etau wadipak binasai arucerlu si bawah datu torok menurung di torok angkaga nasa wadipak binasai tau ki artinya itu tau adakah yang bisa mengalahkan maka jawabannya waktu itu sama pendapatnya itu ahli nujumnya goa wajo dengan lu bahwa angkafuang nah pertanyaan selanjutnya dari raja bone akongka maaga umur una maksudnya kira-kira umur berapa jawabannya sama bahwa umurnya itu dia sudah mulai menginjak saudari maja setelah itu maka perintah raja bone perintah raja bone coba kumpulkan semua orang tau yang masuk kategori kalolo maka di kalolo pun maka di padahal punggaman kak kalolona keraja bone dikumpul semua maka serentak orang itu bergerak mengumpulkan semua kalolona bone mungkin menjalan beberapa hari karena dulu pakai kuda orang bukan pakai motor dan mobil dikumpul semua setelah terkumpul maka pertanyaan selanjutnya dari raja bone kepada para ahli nujum bertanya bahwa tunjukkan diantara mereka siapa yang bisa nanti menaklukkan kedua kerajaan kecil itu setelah ahli nujum melihat semua dulu kan tidak seramai sekarang maka jawabannya sama bahwa tidak ada di sini akhirnya raja bone tidak marah berarti masih ada anak muda yang kamu tidak kumpul di sini maka semua menjawab semua sudah ada di sini tapi kenapa tidak ada orangnya di sini nah kamu mengatakan kalolo remaja ternyata tidak ada di sini berarti masih ada yang tertinggal bila tidak ada buang maka bicaralah kalau sekarang sekretasi negara kalau dulu di kerjaan namanya peta tumir leleng saya tidak tahu waktu itu siapa yang dimaksud peta tumir leleng itulah yang bicara bilang ada remaja yang tinggal di istana ini buang maka semua ahli menuju mengatakan memang ada remaja di sini di istana ini maka rumpur ini bertanya siapa remaja itu dia bilang itu dulu yang kita pungut di pinggir laut setelah itu dipanggil keluar dan setelah keluar ya bertanya kembali raja ini ke orang yang kamu maksud jawabannya iya jadi belum pindah ke sini belum masih di istana ceritanya setelah itu maka ditanyalah ditanyalah remaja itu yang diapit oleh dua orang Arab kuburannya ada di sebelah kalau yang yang remaja itu satu-satunya di dalam ditanyalah mulai bahasa bugis lah mulai pak binasi arus cari lu si bahwa merunurungi ditoro agak jawabannya aku nampu elo ipu angin dulu kan masih penyembahan berhala menurut versi saya bahwa belum islam waktu itu di kerajaan tapi ada prof yang pernah datang penelitian di sini dia menafsirkan bahwa sedangkan rajin mereka pertama sudah islam tapi belum apa namanya belum bisa menunjukkan bukti-buktinya jadi bila mulai pak binasi arus cari si bahwa nasi aku nampu elo tiga kali bertanya jawaban pertanyaan yang sama kemudian jawaban yang beda jawaban yang kedua jawabannya isen nefuange tadi berarti huruf ah baris di atas kedua jawabannya isen nefuange berarti baris di bawah ditanya ketiga kalinya jawabannya berbeda ule nefuange berarti masuknya baris tiga itu di istana ini yang di dalam itu ini yang di dalam jadi a i u a atau akonofelo puange arjana puange i isena puange u ule puange itu kadang orang mengambil sebagai baca-baca acimat terus setelah itu raja boni bertanya lagi berapa pasukan yang disiapkan untuk menyerbu jawabannya tidak perlu banyak tidak perlu banyak pertanyaannya lagi berapa dia bilang empat puluh tapi bukan pasukan gadis gadis yang cantik di kerjaan boni disiapkan empat puluh akhirnya seketika itu disiapkan empat puluh gadis empat puluh gadis setelah kumpul semua dikumpulkan semua dikeluarkan lagi dari kamarnya bertanya lagi raja boni peralatan perang apa yang kamu butuhkan maksudnya mau tombak mau keris mau badik dan lain lain sebagainya itu seperti itu jawabannya bukan seperti itu peralatannya tentu bingung raja boni bingung semua orang peralatan apa dibilang anuf tasurum malaka culi ariah atau seribandang ada kesana ini pematang kesana ada culi ariah ayur telaka nak sepang maka cepat orang pergi cari dan diambilkan sebanyak 40 lembar karena itu nanti yang dibagi-bagi kepada gadis-gadis 40 orang setelah barang itu ada maka maka ajudan kerajaan menyampai memberikan kepada si remaja itu itulah tadi si Ahmad Saleh zakiyatuddin setelah itu diambil dipegang-pegang begini kemas-kemas begini baru dikasih begini berarti ada ilmu bukan mantra ilmu ilmu kedekatannya dengan Allah sudah itu disuruh oleh apa namanya yang pengepitnya dua orang ini bagi kepada 40 gadis maka Raja Boni bingung untuk apa itu baru diarahkan masukkan di di sebelah kiri tu tulang rusuk kiri tapi agak di depan tu masukkan baru diarahkan nanti kalau kita pergi ke istana Raja Celu jangan ada yang takut langsung saja naik karena Allah mana kalah kamu masuk karena konong kebarnya istananya Raja Celu itu 40 kamar itu sudah seterah tiga perang kamu masuk semua satu kamar satu gadis maka pasti menurungi di Celu malah jangan di Celu pasti dia gembira buat saya ini dikasih dia 40 orang gadis maka dia pasti memilih di antara kamu siapa yang pertama mau di tapi jangan takut jangan takut di dengan izin Allah kamu tidak setelah mereka semua masuk maka Sang Raja gembira tapi setelah salah seorang di antaranya mau di disuruh kamu tunduk di yakin tidak begitu kamu sudah mau di ucapkan Allah Akbar cabut daun itu langsung tusuk di sana dia dia sekena wening 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 tak tahu tusuk disini kalau ambil sekali itu berubah wujud menjadi tubang sekarang tidak ada medium misi waktu saya penelitian skripsi pada tahun 182 masih sempat saya pegang itu barang namanya Cak Kuridiyah karena itu coli adiakan agak kuning-kuning tapi menjadi tubang tubang maksudnya tidak tinggal itu besok pasti mona itu itu barang tidak ada gagamnya tidak ada juga sarungnya setelah tewas menurung Richard Lou selanjutnya mau dibawa ke istana kerajaan sebagai bukti ternyata tiba-tiba malah Richard Lou menghilang makanya dikatakan malah Richard Lou selanjutnya ke Toro kalau ke Toro itu karena tinggi strategi politiknya setelah dia dipanggil dia tunduk ikut ikut sementara tengah malam galap gulita dalam perjalanan dia mau bunuh ini yang tiga tinggi politiknya tunduk tapi di tengah jalan karena dikawal oleh pasukannya dia mau bunuh ini tapi ternyata Allah punya kuasa justru dia yang ditusuk dari dari depan tusuk ke belakang begini akhirnya tewas dan jenazahnya dibawa ke istana nah itulah perjuangannya dan itulah karismanya itulah kenang-kenangan yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Saleh sehingga setelah itu mereka sudah istilahnya menjadi tokoh pahlawan daripada Raja Boneh ke-6 setelah kawin dikasih nama Bugis oleh Raja Boneh Lamadusila kita tahu artinya itu Lamadusila ada tiga rangkai yang kata La artinya Satria bahasa Bugisnya Warani itu dia masaget mataru dia matempo lagi matempo matempo dia dipersoalkan dia ini kenal matempo itu kalau dia sewarani mungkin dia balik dia coba saya terlalu bawa rani di bulan kemudian madu artinya madu bisa diartikan nama seseorang misalnya madu dipanggil madu tapi madu itu artinya menurunkan dari satu sampai sepuluh misalnya turun itu sila 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 jadi orang pemberani menurunkan sila sila baru kenapa menurunkan sila sila baru biasanya kalau anak raja kawin dengan keluarga raja atau anak raja lain tapi ini justru tidak dikenal dari mana datanya tapi karena dibutuhkan oleh kerajaan maka dikasih nama dikasih kawin dikasih nama lamadusila setelah nikah tetap tidak mau tinggal di istana selalu mau keluar maka diisinkan oleh raja bone bersama staffnya untuk keluar mencari tempat dimana mau tinggal karena tidak mau tinggal di sana setelah mereka jalan bersama keliling di raja bone setelah sampai di sini sampai di sini itu sudah istilahnya antara gelap dengan terang mengeribin sampai di sini menemukan sosok manusia dua orang setelah bicara sedikit bicara langsung dia balik ke istrinya menyampaikan lonak munrok biasa ini lonak lonak munrok dikatakan kali ini kampung lonak nah itulah keburannya di dalam yang satu batu nisamnya yang disebelahnya dua batu nisamnya itu di dalam kotak hijau itu yang satu batu nisamnya itu sesungguhnya itu disembunyikan itu orang tapi karena kita mau ambil data seharapan kita bisa meluruskan sejarah maka dibikinkan istana pasti belakangnya dulu ini oke mungkin cukup untuk konten kali ini semoga bermanfaat jika ada kesalahan mohon dimaafkan tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar mari berwisata sejarah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati